Intro Kalau UMKM ini kan besar sekali Apalagi dengan intervensinya selalu Apa? Untuk Presiden Lewat Menteri BUMN Lewat Menteri Kooperasi Semua dikucurkan semua untuk apa? UMKM Dan ternyata Di visa tertinggi itu di UMKM Ya termasuk Yang sebagian sudah ekspor Jadi Indonesia ini Termasuk Pada masa pandemi Yang ekonominya bisa-bisa bertahan Nah apalagi pasca pandemi ini Munculnya UMKM yang digital Yang lewat penjualan online ini Besar sekali Soalnya kita dipaksakan Untuk melakukan hal itu Karena apa? Orang tidak bisa keluar beli dan sebagainya Akhirnya menggunakan online Nah ini kesempatan yang baik Bagi UMKM Untuk bisa berkembang Lebih maju lagi Ini sebetulnya kan Terus dikomunikasikan dari dua arah Dan UMKMnya sendiri Dan pemerintah lewat Dinas Kooperasi Jadi tinggal Kalau saya Ini ada pasar lokar disini Peminatnya ada enggak Jadi jangan seolah lah Kita hanya mencari Apa? Fasilitas Kemudian terus Memasarkan Saksai Barangnya Kemudian Sasarannya mana ini? Apakah tempat ini juga Mudah dijangkau enggak? Atau orang sudah mengenal belum Tempat ini? Nah Itu penting Karena apa? Tempat itu Yang akhirnya nanti Untuk memudah jangkauan Pasar ini Dilakukan oleh Teman-teman UMKM Kalau tidak Ya mereka Dua hari disini Ya enggak ada orang datang Karena Tidak tahu informasi itu Nah ini penting sekali Dua arah ini harus Dikomunikasikan Apakah tempat-tempatnya Biarpun Yang punya tempat Sudah menggelar Silahkan dipakai Yang punya bersih misalnya Nah tapi belum tentu Untuk menawarkan Sesuatu disini ini Produk-produknya bisa Melaku dengan baik Nah itu Ya harus dikomunikasikan Dan melaku Kira-kira gimana Kalau di sana Pilihannya Pemerintah memfasilitasi enggak Kalau enggak gimana Terus ada titik temunya Nah saya kira itu penting Jadi tidak hanya Satu arah Tapi dua arah UMKM kita Dari Bawah menengah Harus naik Menengah ke atas Dan itu harus di target-target Jumlah UMKM kita berapa Tiap hari tambah Tetapi tidak pernah naik kelas Jadi hanya di seputaran Menengah Bawah aja Dan hasilnya Itu hanya di sekitaran Tidak Tidak terlalu Terlalu besar Jadi hanya cukup Hari ini Ya hari ini Dimakan hari ini Besok lagi Untuk besok Dan sebagainya Harusnya Hari ini Bisa untuk satu minggu Hari berikutnya Bisa minggu depan Nah ini baru bisa Maka ini Dipaju terus Oleh teman-teman Biak ketiga Bisa Membuka diri Dan gratis Tinggal kita bisa Tidak memanfaatkan itu Tidak bisa Mau di seorang nyaman Terima Mau sidik Saya kira cukup Pemerintah sudah tidak bisa Tiap hari Pelatihan Orangnya juga sama Itu-itu saja Tidak pernah maju Hari ini dapat maju Besok tinggal dapat gelas Besok lagi dapat Apalagi Dengan orang yang sama Nah itu tidak bisa Tidak bisa Maka ini catatan penting Bagi dinas Untuk mencatat Hari ini siapa Kemudian pelatihannya Macemnya apa Supaya Nantikan orang yang sama Dengan pelatihan yang berbeda Itu baru boleh Nah gitu Tapi orang yang sama Pelatihannya sama Berarti tidak ada kemajuan Tidak nambah Nah stagnan ya Untuk masyarakat Surakarta Khususnya Coloraya Dan Jawa Tengah Pada umumnya Dan seluruh Pegiat UMKM Mari ikuti Kegiatan-kegiatan ini Untuk memajukan UMKM Di Jawa Tengah Khususnya Dan Indonesia Pada umumnya Untuk bisa meningkatkan Kualitas Produksi Yang akan kita hasilkan Dan akan Menuju Hidup lebih sejahtera Terima kasih Hidup lebih sejahtera Terima kasih Selamat menikmati